Intro Bab 3111 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Kelompok binatang ini tumbuh di negeri ajaib binatang-binatang ajaib dan mereka benar-benar sangat sukses Lucen menekan hatinya yang terkejut dan mengarahkan indera penglihatannya menjauh dari gunung dan dengan cepat menuju jurang kematian Kelompok binatang peri dibagi menjadi dua kelompok satu untuk menyerang lembah darah dan yang lainnya untuk memperjuangkan bantuan di deat abis Kekuatan binatang abadi yang dibantu sendirian sudah sangat menakutkan ada ratusan dari mereka di puncak urutan ke-8 Jika tidak ada pembagian pasukan di antara binatang abadi bukankah kekuatan totalnya akan menjadi lebih dari dua kali lipat Anda harus tahu bahwa di antara peringkat yang sama kekuatan tempur binatang peri sedikit lebih kuat daripada manusia Tidak mengherankan jika setelah pasukan gabungan Shuro dan binatang abadi memasuki negeri dongeng pegunungan dan lautan mereka dengan cepat merebut jurang kematian dan mencapai benua leluhur seolah-olah memasuki negeri tak bertuan Ternyata bukan Shuro yang pandai bertarung tapi makhluk abadi itu terlalu kuat apalagi satu ras, bahkan lima klan yang bersatu pun tidak bisa melawan Namun hal ini juga menunjukkan satu hal yaitu bahaya alam lembah darah sangat kuat jika tidak maka akan direbut oleh binatang abadi dan empat suku pegunungan dan lautan tidak sabar menunggu dukungan umat manusia dan memusnahkannya mereka Karena dia tidak melihat pasukan manusia Lucen tidak langsung turun ke jurang tetapi terbang melewati jurang berpatroli kemana-mana Di jurang kematian, tidak ada lagi iblis dan hanya tim patroli yang terdiri dari Shuro dan binatang abadi yang dapat terlihat sesekali dan jumlahnya tidak banyak Jumlah setiap tim patroli tidak banyak hanya ada 10 Shuro yang mengendarai 10 binatang peri untuk berpatroli bolak-balik dan barisan Shuro dan binatang peri sangat rendah tahap awal keabadian emas dan tahap awal tahap ketujuh Tim patroli yang lemah seperti itu jelas bukan untuk berperang tapi untuk penjaga Bagaimanapun, fokus utama Shuro dan binatang abadi di jurang kematian bukanlah di dalam jurang mereka semua bersembunyi di gunung yang harus dilewati Tentu saja, hanya ada sedikit penjaga yang lemah di jurang kematian dan mereka hanya berfungsi sebagai alarm ketika sesuatu terjadi Jika ada serangan dari orang kuat, patroli lemah ini tidak akan berguna Mereka mungkin bahkan tidak akan bereaksi dan mereka akan disingkirkan dalam sekejap Setelah sekian lama berpatroli di jurang kematian yang sangat besar mereka akhirnya menemukan jejak pasukan manusia di sudut terpencil di tepi jurang Ternyata penguasa istana Zuzu mengambil jalan memutar dan datang ke sini bersama pasukannya Kebetulan sudut terpencil ini tidak diperhatikan oleh patroli Shuro Penguasa istana Zuzu memimpin pasukannya ke dalam jurang dengan tenang dan bergerak dengan sangat cepat Ketika Lucen memperhatikan sisi ini hanya ras manusia kuat terakhir yang tersisa melompat ke dalam jurang Dan patroli Shuro itu masih berpatroli di sisi lain mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini dan diam-diam turun dengan pasukan besar Tampaknya penguasa istana Zuzu cukup familiar dengan jurang kematian dan menuruni jurang tersebut sama familiarnya dengan pulang ke rumah Lucen sangat puas Sekarang pasukan manusia telah jatuh dia secara alami tidak lagi tinggal di jurang maut tetapi mengikuti jurang maut Kesadaran spiritual terbang cepat dan dalam sekejap mata dia mencapai dasar jurang melampaui pasukan manusia yang berbaris dengan tergesa-gesa dan langsung menuju ke olah kematian Di bawah jurang kematian ada juga sejumlah kecil Shuro dan binatang abadi yang berpatroli tetapi mereka semua terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun Saya yakin penguasa istana Zuzu tahu bagaimana menghadapi rintangan kecil ini dan Lucen tidak perlu khawatir Tujuan pelepasan indera penglihatan Lucen adalah untuk melihat pasukan manusia memasuki jalan rahasia dengan matanya sendiri dan memastikan bahwa lembah darah didukung oleh pasukan manusia Ini cukup Aula kematian Istana bawah tanah penguasa ras iblis tetapi mantan penguasa jurang kematian telah mati dan penguasa jurang kematian saat ini tidak diketahui Namun, ketika kami sampai di aula kematian jelas ada banyak Shuro dan binatang abadi yang tinggal di sini setidaknya ratusan dari mereka dan bahkan ada Shuro yang berada di puncak keabadian emas Tentu saja dan telur ketika Tuan Istana Zuzu memimpin pasukannya kehancuran surah dan binatang peri ini akan terjadi dalam sekejap jadi Lucen tentu saja tidak peduli tentang hal itu Dalam sekejap mata indera penglihatan memasuki aula kematian melintasi banyak ruangan melewati banyak koridor dan tiba di tempat tujuan dalam sekejap Itu adalah taman besar seperti lautan api dengan bunga peri menyala yang tak terhitung jumlahnya tumbuh tidak peduli bunga, dedaunan, dan cabang bunga semuanya menyala merah bergoyang tertiup angin seperti nyala api Bunga peri api yang lebat bergoyang bersama seperti nyala api yang membubung lalu tertiup angin peri seolah seluruh taman terbakar Dan di tengah apa yang disebut lautan api berdiri sebuah patung besar berwarna-warni yang merupakan patung dewa iblis yang terlihat seperti aslinya Meskipun patung iblis itu tidak bernyawa ia ditutupi dengan api sumbuhan memegang pedang api di tangannya menatap ke langit dengan ekspresi bermartabat seolah pedang itu menebas langit Ini adalah taman setan Saat indera penglihatan Lucen masuk paksaan yang kuat segera menyelimuti dirinya membungkus rat indera penglihatannya Sangat disayangkan indera spiritual bukanlah tubuh fisik sehingga tidak terpengaruh oleh paksaan sehingga indera visual Lucen tidak akan dirugikan Lucen, kamu bajingan kamu berani datang ke sini Pada saat ini, suara marah datang dari patung dewa iblis yang benar-benar sampai ke telinga Lucen sendiri Wow, Tuan Dewa Iblis kamu benar-benar dapat mengirimkan suaramu ke tubuhku kamu sungguh luar biasa Lucen sangat terkejut dan dia tidak ragu membuka mulut untuk mengaguminya Ia hanya melepaskan indera penglihatannya hanya dapat melihat sesuatu tidak dapat berbicara dan tidak dapat mendengar kata-kata sehingga tidak dapat mendengar suara apapun Tetapi dewa iblis jelas tahu bahwa apa yang datang hanyalah indera penglihatan dan suara itu melewati langit perih dan langsung mencapai telinga Lucen sendiri yang berada jauh di rumah Zuzu Hanya saja ketika Lucen Yuan berbicara di rumah Zuzu dia tidak tahu apakah dewa iblis di sini mendengarnya Patung di dalam dewa iblis bukanlah dewa iblis yang sebenarnya tetapi sisa perasaan ketuhanan yang ditinggalkan oleh dewa iblis dari era yang tidak diketahui Ia tidak memiliki kekuatan Jika tidak, Lucen akan mendapat masalah Jangan menatapku dengan ceroboh Kamu berbohong padaku terakhir kali Kamu pantas mati Tanpa diduga, dewa iblis mendengar Lucen berbicara dan menjawab dengan marah Apa yang aku bohongi padamu? Lucen tahu mengapa dewa iblis itu marah Jadi dia menahan tawanya dan menanyakan pertanyaan itu Kekuatan jiwa agung yang kamu miliki sama sekali tidak diambil di danau air jahat Dan kamu masih mengatakan kamu tidak berbohong kepadaku Suara dewa iblis terdengar lagi Sumpah, aku benar-benar mengambil kekuatan jiwaku di danau air jahat Dan aku menemukannya di desa air jahat Sarang tua surah Aku tidak berani berbohong kepada Tuhan jika aku berbohong kepada siapapun Lucen mengarang cerita dengan wajah serius Terakhir kali dia datang ke taman dewa iblis Dia ditemukan oleh dewa iblis tentang kekuatan jiwa agungnya Dan ditekan oleh dewa iblis untuk menanyakan sumber kekuatan jiwa Dia langsung mengarahkan masalah ke danau air jahat Dan menendang masalah ke klan surah berwajah putih Tanpa diduga, dewa iblis sebenarnya memerintahkan penguasa kematian pergi ke Eishizawa untuk menyelidiki Akibatnya, ketika dia pergi ke negeri ajaib binatang aneh untuk mencari Mingyue Dia kebetulan melihat Lord Deat Yuan memimpin kekuatan utama iblis untuk menyerang danau air jahat Kekuatan utama iblis tidak bisa masuk sama sekali Dan hampir dimusnahkan oleh Shuro Kemudian, dengan bantuannya, mereka dapat mundur sepenuhnya Kamu bohong, dewa sudah lama mengirim orang ke danau air jahat Dan tidak ada jejak kekuatan jiwa agung sama sekali Setelah mendengar cerita yang dibuat oleh Lucen Dewa iblis menjadi semakin marah Dan raungannya hampir memekatkan telinga Lucen Aku tahu bahwa penguasa jurang maut telah meninggal Tetapi penguasa jurang maut hanya pergi ke danau air jahat Dan tidak memasuki sarang Shuro, desa air jahat Mengetahui semua ini, Lucen secara alami tahu cara membodohi dewa iblis Dan berkata, dan tempat di mana saya mengambil kekuatan jiwa yang agung berada di desa air yang jahat Jika penguasa kematian tidak masuk, bagaimana mungkin saya bisa menemukan jejak Kekuatan jiwa agung Kamu, dewa iblis tercekik untuk beberapa saat Dan kemudian terus mengirimkan suaranya dengan kesal Si idiot itu tidak layak menjadi penguasa jurang kematian Dia bahkan tidak memasuki desa air jahat Dia gagal dalam harapan dewa padanya Terakhir kali, Lord of the Abyss memimpin kekuatan utama untuk masuk ke danau air jahat Dewa iblislah yang mengirimnya ke sana Dan dewa iblis itu termasuk dalam rencana Lucen untuk mengalihkan bencana ke timur Akibatnya deat abyss tidak bisa menyerang desa air jahat Sehingga ia harus kembali dengan tangan kosong Dia tidak berani berbohong kepada dewa klannya Jadi dia harus melaporkan kebenarannya Mendengar ini, dewa iblis sangat marah Dia tidak hanya tidak puas dengan kemampuan Lord deat Yuan Tetapi juga bertanya-tanya apakah dia telah jatuh ke dalam lubang Lucen Tetapi bahkan jika Lucen berbohong padanya Dia tidak dapat membantu Lucen Tidak ada yang dapat dia lakukan Bagaimanapun, dia bukanlah tubuh dewa iblis Tapi hanya pikiran ilahi yang ditinggalkan oleh dewa iblis Yang telah melewati puluhan ribu Dan telah lama kehilangan energinya Satu-satunya hal yang bisa menghalangi orang lain adalah Melepaskan paksaan yang datang dari akal ilahi Sehingga dapat menakuti orang Pemaksaannya memiliki kekuatan dewa iblis Dan klan iblis di jurang kematian secara alami akan mengikutinya Tidak peduli persyaratan apa yang mereka miliki Klan iblis akan menguaskan mereka sepenuhnya Namun, makhluk abadi yang bukan iblis tidak boleh menggantungnya Setidaknya, Lucen, umat manusia di depannya Tidak bergantung padanya Tidak hanya tidak menganggapnya serius Tetapi juga berbicara omong kosong kepadanya Jika dia tidak marah, dia akan menjadi ah hantu Jadi, orang yang kamu kirim tidak bisa masuk ke desa air jahat Dan jika kamu tidak menggeledah sarang lama surah Kamu tidak akan percaya aku berbohong padamu Lucen terkekeh dan berkata tanpa diduga Sebenarnya, apa yang kukatakan kepada dewa iblis adalah kebenaran Kekuatan jiwaku memang diambil di desa air jahat Aku tidak percaya kamu membiarkan penguasa jurang kematian Mengambil seseorang lain bersamamu Ayo pergi Aku akan menjadi garda depan bagi mereka Dan aku secara pribadi akan membantu Mereka memasuki sarang syuro berwajah putih Dan aku yakin aku akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan Kamu masih berani menyebut si idiot itu Kau bajingan yang membunuhnya Dan dewa itu belum puas denganmu Lagi pula, kamu mengatakan bahwa desa air jahat adalah asal mula kekuatan jiwa yang agung Kamu baru saja mengatakannya dari mulutmu sendiri Dan tidak ada bukti nyata Nada suara dewa iblis masih kesal Tetapi keganasannya telah berkurang setengahnya Dan dia setengah mempercayai kata-kata Lucen Hanya saja dia sudah mengetahui tentang Lucen yang memenggal kepala Master Kematian Oleh karena itu, setengah dari kemarahannya terhadap Lucen berasal dari ini Yah, aku tidak punya pilihan selain membunuh Raja Kematian Dan aku juga tidak ingin membunuhnya Kali ini, Lucen tidak perlu berbaikan Cukup katakan yang sebenarnya Orang tua itu berencana membunuhku Dan bahkan bekerja sama dengan Master Lembah Darah untuk mendorongku ke situasi putus asa Jika aku tidak melakukannya melawan Apakah kamu ingin aku menunggu kematian Aku tidak peduli dengan keluhan antara kamu dan si idiot itu Tapi si idiot itu adalah hamba setia Tuhanku di alam abadi Dan aku mempercayakan padanya semua urusan dewa ini Jika kau membunuhnya Siapa yang akan membantu Tuhanku Sekarang, klan iblis di jurang kematian tidak memiliki pemimpin Dan tidak ada penguasa jurang maut baru yang dapat dipilih Siapa yang akan dikirim dewa ke desa air jahat Hanya penguasa ras iblis di jurang kematian yang layak dipercaya oleh Tuhanku Iblis lain tidak memenuhi syarat untuk bekerja untuk dewa ini Dewa iblis merespons dengan marah Baiklah, Tuhan Dewa iblis, mohon percaya satu hal Sekarang iblis di jurang kematian berada dalam kondisi hidup dan mati Selama mereka mengatasi kesulitan ini Mereka pasti akan memilih penguasa maut jurang yang baru Lucen terkekeh dan berkata lagi Mungkin, demi persatuan, mereka sudah memiliki calon baru Atau bahkan memilih mereka Surah, yang abadi dan binatang semuanya adalah orang jahat Beraninya mereka menyerang wilayah klan kita sendiri Sungguh menjijikan Menyebutkan situasi putus asa dari ras iblis Dewa iblis sangat marah dan berkata Untungnya, mereka semua merasakan bahayanya Dan pergi ke lembah darah terlebih dahulu Jika tidak mereka harus menunggu untuk mati di sini Meskipun lembah darah memiliki bahaya alami yang harus dipertahankan Kekuatan binatang abadi terlalu kuat Dan para iblis tidak dapat bertahan di sana selama beberapa hari Karena dewa iblis mengetahui segalanya Lucen secara alami ingin menggali lebih banyak informasi dari dewa iblis Jadi dia mencobanya seperti ini Bahkan jika keempat suku gunung dan lautan bertahan di lembah darah Mereka akan melakukannya tidak mampu menahan serangan jutaan binatang peri Dan di antara binatang abadi Ada ratusan binatang abadi tingkat delapan puncak Bagaimana empat suku gunung dan lautan bisa menahannya Ada banyak binatang peri Tapi tidak sebanyak yang kamu katakan Jadi jangan menakut-nakuti dirimu sendiri Dewa iblis mendengus Dan berkata lagi Pasukan umat manusia telah menyentuh jurang maut Dan sedang menuju Aola kematian Jika tidak ada kecelakaan Mereka akan pergi ke lembah darah untuk mendapatkan dukungan Tapi mereka berani tidak melalui jalan itu Dan mereka mungkin telah menemukan di satu-satunya jalan Shuro dan binatang buas yang bersembunyi Di sana ingin mengambil jalan pintas dari Aola kematian ke lembah darah Tuhan adalah Tuhan Tidak ada yang bisa luput dari pandangan dewa iblis Lucen menghela nafas kagum Dan pada saat yang sama memahami satu hal Yaitu kemampuan dewa iblis untuk merasakan perasaan ilahi terbatas Karena dia sengaja membual betapa kuatnya binatang peri itu Tapi dewa iblis membantahnya Binatang peri tidak sekuat itu Tapi mereka tidak bisa mengetahui jumlah pasti binatang peri Jelas sekali Dewa iblis dapat merasakan kekuatan monster di area deat abis Tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan monster di lembah darah Tapi dia bisa merasakan bahwa pasukan manusia telah turun Artinya, jangkauan persepsi indera ketuhanan dewa iblis terbatas pada jurang kematian Area di luar deat abis juga melebihi kemampuan penginderaan dewa iblis Dan menjadi bodoh Omong kosong, dewa ini berasal dari alam atas Apakah omong kosong di negeri Dongeng masih bisa membuat dewa ini bingung? Dewa iblis mendengus lagi Tetapi nadanya sedikit melunak Seolah dia sedikit puas dengan pujian yang dilontarkan Lucen Benar, pasukan manusia kita turun ke jurang maut hanya untuk pergi ke lembah darah Mendukung empat suku pegunungan dan lautan Dan melawan musuh bersama-sama Lucen tersenyum Lalu melihat ke taman dewa iblis dengan indera penglihatannya Dan berkata, taman ini memiliki jalan rahasia menuju lembah darah Tapi di mana pintu masuknya Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Idiot, pintu masuknya tepat di bawah patung dewa Tentu saja kamu tidak bisa melihatnya Kata dewa iblis Bagaimana cara membukanya? Lucen bertanya Itu tergantung mood dewa Kata dewa iblis sambil mencibir Jadi, kamu mengendalikan pintu masuknya Mendengar ini, Lucen tertegun di tempat Merasa sedikit rumit Jika dewa iblis mengendalikan pintu masuk Dia secara alami akan membiarkan iblis masuk Tetapi belum tentu membiarkan orang masuk Tentu saja, inilah maksud dewa ini meninggalkan secercah kesadaran ilahi di sini Jurang kematian adalah tempat hantu tanpa bahaya alam Ada mulut jurang di atas dan di bawah Jika ada musuh kuat datang, tidak ada tempat untuk melarikan diri Jadi, dewa ini adalah penjaga ras iblis di deat abis Dia telah menjaga olah kematian selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya Menjaga rute pelarian rahasia terakhir bagi ratusan juta iblis yang berkultivasi di sini Dewa iblis juga tidak menyimpannya Dan menceritakan semua rahasianya Lucen tahu terlalu banyak Bahkan keberadaan jalan keluar rahasia Jadi apa lagi yang perlu disembunyikan Lebih penting lagi Untuk mendapatkan kepercayaan dari umat manusia Klan abadi iblis juga memberitahu penguasa benua leluhur tentang jalan rahasia ini Jika tidak, mengapa penguasa istana Zuzu tidak dengan putus asa mengikuti jalan tersebut Tetapi memimpin pasukan manusia untuk menyentuh jurang Dan bahkan berlari langsung menuju aola kematian Tentu saja, saya tidak datang ke jurang bawah tanah untuk melihat pemandangan Itu pasti berasal dari jalan rahasia ini Tuan Dewa iblis, pasukan manusiaku akan pergi ke lembah darah Maukah kau membiarkan mereka pergi karena mereka bukan iblis? Lucen sengaja bertanya sebaliknya Tapi dia juga berlari ke arah berlawanan Kamu benar-benar gila Kapan ini? Apakah dewa ini akan terjebak dengan pasukan manusia? Dewa iblis mendengus marah Dan berkata lagi Pasukan manusia ini pergi ke lembah darah untuk mendukung iblis kita Dan dewa sudah gila Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan mereka masuk? Terima kasih, Tuan Dewa Iblis Lucen sangat gembira Dengan kata-kata Dewa Iblis Batu besar di hatinya bisa dijatuhkan Sebelumnya, saya khawatir Dewa Iblis akan mengalami kram di kepalanya Dan tidak akan membiarkan pasukan manusia pergi Tapi, tanpa diduga Meskipun Dewa Iblis setuju untuk melepaskannya Dia masih memiliki syarat Jika ras iblis kita lolos dari bencana ini dan mengalahkan Shuro dan binatang abadi Dewa akan mengirimkan kekuatan utama ke desa air jahat Dan kamu harus menemani kami saat itu Pergi Yah, tidak Apa-apa Tanpa memikirkannya, Lucen langsung setuju Meskipun Dewa Iblis memiliki syarat Tetapi syaratnya tidak keras Bahkan hampir seolah-olah tidak ada syarat yang disebutkan Saat dia memimpin yang fanatik pasukan untuk bertarung Alih-alih memukul mundur Shuro dan binatang peri Dia akan menghancurkan Shuro dan binatang peri Dan kemudian langsung pergi ke negeri dongeng binatang aneh Dan memasuki Kang Shan Dot Dia akan secara resmi menginjakkan kaki di jalan Tong Tian Dengan pasukan fanatiknya dan tidak akan pernah kembali Dewa Iblis ingin menunggunya pergi ke desa air jahat Jadi dia akan menunggu Mungkin selamanya, selamanya dan selamanya Kamu tidak bisa membuktikannya Kamu harus bersumpah Tapi Dewa Iblis memintanya Aku bersumpah Lucen bahkan tidak perlu memikirkannya Dia berbicara langsung Tetapi disela oleh Dewa Iblis secara langsung Bukan kamu yang bersumpah Siapa kamu? Kamu bersumpah tidak ada gunanya Kamu harus bersumpah demi nama Tuhan Dewa manusia Lucen membeku sesaat Lalu tertawa terbahak-bahak Merasa bahwa pembalasan akhirnya menimpa dirinya Selama ini dialah yang memaksa orang lain bersumpah atas nama Tuhan Kapan orang lain bisa memaksanya bersumpah? Hari ini, akhirnya seseorang Itu bukan manusia, itu Dewa Akhirnya Dewa memaksanya untuk bersumpah Aku masih bersumpah atas nama para Dewa Sudah lama sekali Saya belum pernah mendengarnya Dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya Saat umat manusia bersumpah Ia akan bersumpah atas nama Dewa manusia Hari ini, hal seperti ini terjadi padanya Dia benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis Ya, sekarang kamu bersumpah atas nama Dewa manusia Cepatlah, jangan membuang waktu Pasukan manusiamu akan segera datang Iblis mendesak Baiklah, baiklah Aku, Lucen, disini Dan aku bersumpah atas nama para Dewa Bahwa setelah mengalahkan Shuro dan binatang abadi Aku akan menemani kekuatan utama klan Iblis Lucen tidak melakukannya Tidak terlalu peduli tentang itu Dan segera membuat sumpah yang serius Tetapi sebelum dia menyelesaikan sumpahnya Dia diselah oleh Dewa Iblis Berhenti, jangan katakan dulu Dewa ini tiba-tiba teringat bahwa Umat manusiamu tidak percaya pada Dewa manusia Tapi kekuatan iman benar-benar kacau Pada saat kritis, Dewa Iblis akhirnya terbangun Kemudian, bahkan jika Dewa Iblis mengukulinya sampai mati Dia tidak akan membiarkan Lucen menyelesaikan sumpahnya Baiklah, izinkan aku bersumpah demi kekuatan Oke Lucen tampak tidak bersalah dan bertanya dengan lemah Tetapi dia hampir tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya Umat manusia selalu pragmatis dan tidak pernah percaya pada Tuhan manapun Iblis justru memintanya bersumpah atas nama para Dewa Tidak masalah apakah sumpah tanpa keyakinan seperti ini dipenuhi atau tidak Dan tidak akan ada hukuman bagi yang melanggar sumpah Lucen dapat mengeluarkan 10 ribu di antaranya Untungnya, Dewa Iblis akhirnya sadar Jika tidak, dia akan menyelesaikan sumpahnya Dan itu akan diselesaikan seperti ini Dan dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya Sebagai Dewa Alam Atas Bahkan pancaran perasaan ketuhanan melambangkan keberadaan Dewa Jadi wajar saja tidak mudah untuk mengingkari janjinya Dan ia tetap harus menghadapinya Kuda lumpur, kekuatanmu Siapa yang akan bersumpah atas nama kekuatan? Dewa Iblis itu benar-benar marah Setelah memikirkannya Dia berkata lagi Lupakan, kamu harus bersumpah atas nama Dewa Hei, kamu bukan Dewa Manusia Kamu adalah Dewa Iblis Dan aku juga tidak percaya padamu Pada saat itu, Lucen tercengang Dia merasa Dewa Iblis itu sangat imut Dan dia sangat yakin bahwa dia menjalani operasi seperti itu Tidak masalah apakah kamu percaya pada Tuhan atau tidak Selama kamu bersumpah atas nama Tuhan Jika kamu tidak menepatinya Tuhan dapat menghukumu Kata Dewa Iblis Yah, Tuhan Dewa Iblis Aku tidak takut menyinggung perasaanmu Kamu hanya memiliki sedikit kehendak ilahi Bagaimana kamu menghukumku Lucen tersenyum Selama kamu bersumpah atas nama Dewa Tubuh utama Dewa mungkin merasakan Dewa Iblis benar-benar mengatakan ini Dan dia tidak menyelesaikan kata-katanya Dan dia ragu-ragu Mungkin karena dia tidak melakukannya Tidak yakin apakah tubuhnya bisa merasakannya Aku, Lucen Bersumpah atas nama Dewa Iblis Setelah mengalahkan surah dan binatang abadi Aku akan menemani kekuatan utama klan Iblis Ke desa air jahat Dan menemukan asal mula kekuatan jiwa yang agung Jika tidak Aku akan dibakar oleh api abadi Dan tidak akan ada sisa yang tersisa Lucen berhenti berbicara omong kosong Dan langsung mengumpat Agar pasukan manusia bisa pergi ke lembah darah dengan lancar Dia rela bersumpah 10 ribu sumpah beracun Apalagi sumpah burung yang efektifitasnya tidak diketahui Tentu saja Dia tidak peduli apakah ras Iblis bertahan atau tidak Dia harus membiarkan ras roh bertahan Jika tidak Dia akan merasa kasihan pada lingwa yang berada jauh di alam atas Sumpah ini tidak apa-apa Iblis puas Api peri begitu kuat sehingga bahkan makhluk abadi tingkat tinggi pun tidak dapat menahannya Apalagi Lucen Peri emas kecil Hanya saja dia tidak tahu bahwa Lucen sama sekali tidak takut pada peri api Jika ada hukuman karena melanggar sumpah Itu adalah pembakaran api abadi Lucen pasti bisa melompat-lompat hidup-hidup dan menendang api abadi Bahkan tanpa membakar sedikitpun sampah Sumpah beracun yang dibuat Lucen sebenarnya adalah sumpah burung yang tidak berguna Dan itu membuat Dewa Iblis sangat nyaman Aku bersumpah aku sudah selesai Tapi aku selalu ingin tahu mengapa Dewa Iblis begitu terobsesi dengan kekuatan jiwa agung yang kuambil dan bersikeras untuk mengetahuinya Sekarang diliran Lucen yang bertanya balik pertanyaan yang selalu ingin dia ketahui Kamu tidak perlu tahu Dewa Iblis berkata dengan ringan Kamu harus tahu Kalau tidak Dewa Iblis akan kehilangan cahayanya Lucen bahkan mengancam akan bersumpah Anda Diancam oleh Lucen Dewa Iblis itu sangat marah Tetapi dia tidak dapat membantu Lucen Tetapi berpikir bahwa Lucen hanyalah peri emas kecil di alam bawah Bahwa dia mungkin tidak akan pernah mencapai level itu Dan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjungkir balikan dunia Dia hanya memberi tahunya Bagaimanapun Sumber kekuatan jiwa yang agung tidak ada hubungannya dengan Lucen Dan Lucen tahu itu tidak berguna Kekuatan jiwa agung di tubuhmu bukan milik negeri Dongeng Itu adalah Dewa Besar Ras Iblis di alam atas Tapi dia menghilang selama seratus ribu tahun tanpa alasan Dia sangat penting bagi Iblis di alam atas Iblis di alam atas telah mencarinya Tetapi mereka belum menemukan petunjuk apapun Sampai aku bertemu denganmu di sini Di mana kamu menemukan kekuatan jiwa Dewa ini harus menyelidiki dengan jelas Dewa ini tidak akan melepaskan petunjuk apapun Dan tidak akan menyerah dalam pengejaran Mungkin dengan petunjuk ini aku bisa mengetahui keberadaannya Dewa Iblis datang melalui transmisi suara dan berkata demikian Dewa Agung Ras Iblis di alam atas Lucen membuka matanya sedikit Rasa ingin tahunya datang Dan dia terus bertanya Apa identitasnya di Iblis alam atas Dan mengapa begitu penting bahwa Iblis alam atas telah mencarinya selama seratus ribu tahun Masalah klan Iblisku di alam atas tidak ada hubungannya denganmu Jadi jangan menanyakannya Dan penuhi sumpah Dewa Iblis yang kamu buat Kata Dewa Iblis Oke, jangan tanya jika kamu tidak bertanya Aku akan tetap menepati janjiku Lucen terkekeh dan menjawab seperti ini Sumpah setan apa Itu adalah sumpah burung untuk membodohi Dewa Iblis Jika dia memenuhinya Dia akan menjadi hantu Ingat sumpahmu Jangan melanggar sumpahmu Jika tidak kamu akan dibakar oleh api perih yang tak ada habisnya Dan tubuh serta jiwamu akan hancur dalam sekejap Perasaan ilahi Dewa Iblis mendengus dingin Memberikan peringatan seperti itu Lucen tidak repot-repot memperhatikan peringatan Dewa Iblis Tetapi melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana Jadi dia bertanya dengan aneh Ini adalah tempat penting di aula kematian Mengapa surah dan yang abadi tidak binatang buas menerobos masuk? Ini adalah tempat paling suci di aula kematian Tanpa izin Dewa ini, hal-hal jahat tidak bisa masuk Perasaan ilahi Dewa Iblis mencibir Dan berkata lagi Meskipun Dewa ini tidak memiliki kekuatan Dia memiliki kekuatan ilahi Surah dan binatang abadi itu dipaksa oleh tekanan Dewa ini Dan mereka tidak berani masuk Jadi begitu, Lucen tiba-tiba menyadari Tidak heran jika surah dan binatang perih menghancurkan aula kematian Dan tidak muncul di taman Dewa Iblis Ternyata mereka tertekan oleh paksaan Dewa Iblis dan melarikan diri Harus dikatakan bahwa meskipun hanya ada secercah perasaan ketuhanan pada patung Dewa Iblis Paksaannya masih sangat kuat Dan tidak dapat menahannya tanpa basis budidaya yang kuat Shuro dan binatang abadi yang tinggal di aula kematian tidak terlalu baik Basis budidaya dan pangkat mereka tidak tinggi Jadi wajar jika tidak berani menyinggung taman Dewa Iblis Saat ini, seseorang keluar Dan bukan hanya satu, tapi sekelompok besar Itu adalah pasukan manusia yang telah membersihkan asura dan binatang abadi dari aula kematian Dan telah menerobos ke taman Dewa Iblis Dan pemimpinnya adalah Istana Master Zuzu Pada saat itu, Indra Ilahi Dewa Iblis berhenti berbicara dengan Lucen Dan Lucen juga berkonsentrasi pada Indra penglihatannya Mengamati pergerakan pasukan manusia Saya melihat penguasa Istana Zuzu berjalan ke depan patung Iblis Memberi hormat dengan hormat dan tidak tahu apa yang dia katakan Setelah beberapa saat, patung Iblis itu benar-benar bereaksi Dan seluruh patung itu bergerak perlahan ke kanan Setelah patung Iblis dipindahkan Sebuah lubang besar terungkap di posisi aslinya Yang merupakan pintu masuk ke jalan rahasia menuju lembah darah Pintu masuknya lebarnya sekitar 10 kaki Gelap dan saya tidak tahu berapa mil jauhnya ke dalam tanah Begitu pintu masuk dibuka, penguasa Istana Zuzu menerobos masuk terlebih dahulu Diikuti oleh pasukan umat manusia Dan satu demi satu, mereka bergerak dengan cepat dan teratur Tim Daluo Golden Immortal yang dibawa oleh penguasa Istana Zuzu tidak banyak Kurang dari seribu Tetapi pasukan Golden Immortal memiliki seratus ribu orang Yang bukan jumlah yang kecil Meskipun pintu masuknya lebar dan pasukan manusia bergerak cepat Butuh setengah jam bagi seratus ribu dewa emas untuk memasuki lorong itu Jika tidak terjadi kecelakaan Pasukan manusia akan mencapai lembah darah dengan lancar Dan berhasil mendukung empat suku gunung dan lautan yang bertahan di sana Lu Chen tidak perlu tinggal di Taman Dewa Iblis lebih lama lagi Jadi dia menarik indera penglihatannya Bangkit dan berjalan keluar Mendorong pintu hingga terbuka Bagaimana sangguan Jin segera muncul di depan Lu Chen Dengan ekspresi santai di wajahnya Dan bertanya Melihat Lu Chen baik-baik saja Dia tahu bahwa kesadaran Lu Chen belum diserang Bisakah dia bernapas lega Lu Chen adalah pemimpin dan jiwa dari Legion Fanatic Dan tidak boleh ada kerugian Jika tidak, Legion Fanatic tidak akan ada Penguasa Istana Zuzu telah berhasil memimpin Pasukannya ke jalan rahasia Dan lembah darah bisa bertahan lebih lama sampai kita membunuhnya Kata Lu Chen Saya harap saudara-saudara akan menerobos secepat mungkin Dan tidak ada yang akan menahan Anda Sangguan Jin berbalik dan melihat keruangan di halaman utara Tempat semua anggota Legion berlatih dalam pengasingan Dia juga mengetahui bahwa ada 5.000 anggota Legion Kecuali lusinan anggota inti yang bertalenta tinggi Talenta anggota Legion lainnya tidak merata Dan waktu terobosan akan cepat atau lambat Jika seseorang tidak memenuhi ekspektasi Dan menerobos terlalu lambat Itu akan sedikit merepotkan Menurut penguasa Istana Zuzu Meskipun lembah darah memiliki banyak bahaya alam Dan keempat klan dapat menahannya Untuk jangka waktu tertentu Hal itu akan memakan waktu paling lama 10 atau 8 hari Keberhasilan dukungan pasukan manusia Dan 5 ras yang mempertahankan Lembah darah bersama-sama Secara alami akan memperpanjang waktu Adapun berapa lama akan diperpanjang Belum ada yang tahu Bagaimanapun Semakin cepat Legion fanatik bergabung dalam pertempuran Semakin baik Jika tidak Lembah darah akan direbut dan semuanya akan berakhir Dan Lucen memiliki rencana untuk dilaksanakan Dan dia harus menunggu Legion fanatik berangkat sepenuhnya Waktunya sangat sempit Ayo duduk dan berlatih sambil menunggu mereka Lucen menarik sambuan Jin untuk duduk bersila di tempat Dan berkata Meski efeknya tidak sebaik mundur Akan ada manfaatnya Lebih baik daripada menunggu membuang-buang waktu Keesokan harinya Gelombang aura tiba-tiba melonjak dari halaman utara yang sunyi Dan seseorang akhirnya berhasil menerobos Itulah aura yang melonjak dari terobosan Mingyue Tahap akhir Daluo Jinxian Pada hari ini Tidak ada yang berhasil menerobos kecuali Mingyue Di hari ketiga Semakin banyak orang yang menerobos Pertama Ruhua Lalu Lingyan Lalu Lingxi Wanyan Chai Niao Kuansheng Souhu Gaohai Aisan Xiaoqian Legion anggota inti berturut-turut berhasil menembus Tengah tahap Daluo Jinxian Dan pada hari keempat Wanyan menerobos negeri Dongeng Daluo Jin Yang layak untuk memasuki tahap awal Daluo Jin imortal Yang tidaklah mudah Wanyan dan Fei Long pergi ke negeri ajaib Binatang ajaib bersama Lucen Membuang banyak waktu pelatihan Jika tidak maka dunia tidak akan tertinggal dari anggota inti lainnya Hanya saja Wanyan merupakan tubuh roh kayu Atau talenta bintang sembilan Dengan talenta tinggi Dan kecepatan kultivasinya tidak di bawah bulan terang Tapi Fei Long Sulit untuk dijelaskan Mungkin tidak akan menerobos setelah Wanyan Bakat pengecut ini tidak terlalu tinggi Dan kecepatan kultivasi normalnya tidak bisa dibandingkan dengan Wanyan Apakah dia bisa menerobos sebelum berangkat Masih belum diketahui pada hari kelima Di antara 5 ribu anggota biasa Legion Beberapa anggota yang sangat berbakat Tiba-tiba menjadi sangat aura Dan melangkah ke negeri Dongeng Luo Jin besar dalam satu gerakan Pada hari ke-6, beberapa anggota Legion yang sangat berbakat menerobos lagi Layak menjadi tahap awal Daluo Jin Sian Pada hari ke-7, giliran anggota Legion yang lebih berbakat untuk menerobos satu demi satu Dan aura awal Daluo Jin Sian yang melonjak menghantam langit satu demi satu Pada hari ke-8, anggota Legion dengan talenta rata-rata mulai melakukan terobosan Mereka adalah yang terbanyak di Legion, terhitung setengah dari Legion Pada hari ke-9, anggota Legion yang kurang berbakat juga membuat terobosan Mereka merupakan jumlah terkecil di Legion Namun akhirnya berhasil masuk ke dalam barisan Daluo Jin Sian Semua 5.000 anggota biasa dari Legion Fanatik berhasil menerobos dan secara resmi menjadi Legion besar Luo Jin Sian Namun, selalu ada kecelakaan dalam segala hal dan Legion memiliki pengecualian Ada lagi anggota inti yang belum menerobos dan masih berada di puncak Jin Sian Dia adalah raja pertahanan Legion Fanatik, naga gemuk yang memperbaiki perisai Bakat pengecut ini lumayan, dia bisa mengalahkan anggota biasa dan menduduki peringkat tengah di antara anggota inti Bagaimanapun, dia tidak berada di bawah dan dia bahkan mungkin memiliki terobosan yang ajaib Namun, pengecut ini tidak membuat terobosan yang membuat Lucien sangat cemas Semua anggota inti bahkan telah mengkonsolidasikan wilayah baru mereka Dan sekarang mereka semua keluar dari kebiasaan Dan bahkan beberapa anggota biasa akan mengkonsolidasikan basis budidaya mereka Fei Long belum menembus Daluo Jin Sian, bisakah Lucien tidak terburu-buru Tapi menjadi cemas berarti cemas Fei Long sudah lama tidak menerobos dan tidak ada yang bisa membantunya Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu Kekuatan binatang peri jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Tanpa perisai naga gemuk, pertempuran ini tidak mudah untuk dilawan Sebenarnya, jika Fei Long tidak menerobos Daluo Jin Sian Maka perisai yang didukung Fei Long tidak cukup kuat Pada hari ke-10, Fei Long masih normal dan tidak bergerak Pada hari ke-11, nafas Fei Long mulai melonjak Namun tidak ada terobosan Pada hari ke-12, aura naga gemuk semakin melonjak Dan akhirnya mencapai titik ekstrim Dengan aliran aura, akhirnya ia berhasil menerobos Kuda lumpur, pria gendut ini akhirnya naik Aku sangat khawatir dia akan kehilangan rantainya Lu Chen akhirnya menghela nafas lega Hari ini adalah hari ke-12 Yang melebihi anggaran 10 hari Dan dia telah kehilangan rantainya Kata sangguan dengan marah Naga gemuk sialan Selalu ada keajaiban terobosan bagus di masa lalu Tapi sekarang di saat kritis Dia menerobos sangat terlambat Sungguh sampah, tidak ada cara untuk menyelamatkannya Slender Tiger mengutuk tidak puas Bagaimana kalau jangan menunggu Fei Long mengkonsolidasikan budidayanya Kita bisa langsung pergi Kata Gao Hai Mari kita mulai dengan Wall Tanpa restu dari pertahanan perisai pria gendut itu Bagaimana kita bisa membentuk pasukan abadi dan binatang buas Gunung Kurcaci keberatan Semuanya menunggu dengan sabar selama beberapa hari lagi Naga gemuk sangat diperlukan dalam pertempuran ini Perbaikan perisai Daluo Jin Sian adalah jaminan kuat bagi pasukan kita Lu Chen membuat keputusan akhir Dan semua orang harus menunggu Peng Pada saat ini, aura begelombang tiba-tiba keluar dari sebuah ruangan di sudut terpencil halaman utara Tahap akhir Daluo Jin Sian Lu Chen membuka matanya dan melihat ke rumah yang tidak disadari itu Dia sangat terkejut bahwa seseorang berhasil menembus tahap akhir Daluo Jin Sian di sana Sebab Orang yang mundur ke dalam rumah itu bukanlah orang dari fanatik Legion Melainkan orang dari Huan Yin Sian Men Dan itu adalah Yin Tong Tian Bagi Lu Chen, Yin Tong Tian telah memberikan kontribusi besar dalam menyelamatkan Legion fanatik Terakhir kali, Sekte Abadi Naga Patah dan Sekte Abadi Yin Suang bergabung untuk membalaskan dendam Lu Chen Dan berencana menghancurkan Legion fanatik Tetapi mereka melewatkan waktu terbaik dan gagal karena Yin Tong Tian Alasan mengapa penguasa Sekte Yin Suang tidak segera memimpin pasukannya ke rumah Zuzu adalah karena gerbang peri Yin Suang kehilangan harta karun gerbang kota dan pohon peri esperak yang dijaga oleh tentara berat dicuri Master Frost Gate mencari kemana-mana dan akhirnya membuang banyak waktu Ketika Master Sekte Yin Suang buru-buru memimpin orang-orang ke rumah Zuzu, dia belum secara resmi menyerang Legion Zelot Akibatnya, Lu Chen tiba tepat waktu dan akhirnya menyebabkan pemusnahan seluruh pasukan Setelah itu, Yin Tong Tian memberitahu Lu Chen bahwa dia telah menyelinap ke gerbang peri beku perak dan mencuri pohon peri beku perak Setelah menerima berita bahwa gerbang peri naga rusak dan gerbang peri beku perak akan menghancurkan Legion fanatik Menunda waktu serangan Silver Frost Gatekeeper Jika bukan karena tindakan Yin Tong Tian, pada saat Lu Chen kembali, Legion Zelot mungkin sudah tidak ada lagi Oleh karena itu, Lu Chen berterima kasih kepada Yin Tong Tian Dan mengundang Yin Tong Tian untuk mundur dan berlatih bersama pasukan fanatik untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi Rumah Zuzu adalah tempat dengan energi surgawi tertinggi di negeri ajaib Penglai Dan Lu Chen menyediakan sejumlah besar ramuan sembilan Daluo Jin cantik Jadi Yin Tong Tian tentu saja tidak punya alasan untuk menolak Pada hari ini, Fei Long akhirnya berhasil menerobos Dan Yin Tong Tian juga berhasil menerobos Lu Chen cukup senang Kejeniusan dari Huan Yin Xianmen tidak buruk Serangan ilusi suaranya sangat kuat Dan kecepatan kultifasinya tidak buruk Dia juga baik terhadap pasukan kita Sangguan Jin melirik ke arah Lu Chen Dan berkata, sebaiknya kamu memikirkannya dan menyerapnya Sehingga pasukan fanatik kita dapat memiliki orang lain yang mampu Yin Tong Tian benar-benar bagus Selama dia mau bergabung, dia akan menjadi inti pasukan kita Lu Chen tersenyum Sekarang Fat Dragon juga sudah menerobos Kapan kamu berencana berangkat? Sangguan ingin bertanya lagi Awalnya, Fei Long baru saja menerobos alam besar Dan akan memakan waktu 5 hari untuk mengkonsolidasikan alam besar baru Lu Chen berpikir sejenak Lalu berkata, tetapi pria gendut itu menerobos terlalu lambat Hari ini adalah hari ke-12 Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di lembah darah Mungkin ini darurat Bagaimana saya bisa membantunya 5 hari Hanya bisa memberinya waktu 3 jam Dan setelah waktunya habis Tidak peduli seberapa kuatnya dia Dia harus bergabung dalam pertempuran Hanya 3 jam Diperkirakan dia tidak bisa mengkonsolidasikan apapun Dan auranya terlalu kuat untuk ditahan Dan dia bahkan mungkin tidak bisa berdiri kokoh Untuk membiarkan dia terus berlatih Dan kemudian pergi ke lembah darah Untuk menemukan kita setelah wilayah kekuasaannya terkonsolidasi Meskipun kita tidak mendapat berkat pertahanan perisainya Kita tetap memiliki tembok pertempuran Jadi kita mungkin tidak bisa untuk menahan dampak pasukan binatang abadi Mendengar ini Mingyue tidak tahan lagi Dan mengusulkan demikian Tidak Tipe pertahanan tembok pertempuran dan pertahanan perisai berbeda Dan naga gemuk harus melakukannya pergi Lucen menggelengkan kepalanya Menolak lamaran Mingyue Dan berkata Tidak masalah jika dia tidak bisa diam Aku akan mencari seseorang untuk menggendongnya di punggungnya Selama dia bisa melepaskan perisainya Begitu kata-kata itu keluar Seseorang langsung berkata Ibuku akan membacanya Orang yang mengajukan diri tidak lain adalah Ruhua Seorang wanita kuat yang sedang memilih bugernya Besar Lucen tertawa dan langsung setuju Jika tidak ada kecelakaan Selama Veylong masih memiliki kemampuan merangkak Dia tidak akan membiarkan Ruhua membawanya meskipun dia terbunuh Tiga jam berlalu dalam sekejap mata Lucen menghela nafas Dan hendak memberi tahu Ruhua untuk membawa Veylong kembali Tetapi pada saat ini Ada transmisi suara dari kesadaran spiritual di luar Itu adalah kesadaran spiritual penginderaan suara dari istana Master Zuzu Lucen, situasi pertempuran di lembah darah sangat buruk Kamu baik-baik saja